Selamat datang ketemu lagi dengan saya channel Ana Jawara Nah kali ini sudah ada handphone Oppo F3 Plus yang disini lupa pola atau lupa kunci layar atau lupa pin ya Sama saja yang disini benar-benar lupa tidak hafal ya untuk pinnya Dan untuk handphone tersebut tidak bisa kita hard reset manual dengan cara menekan tombol power Sama tombol volume bawah itu tidak bisa Nah ini kita akan coba supaya lebih mantapnya kita akan coba tekan tombol power sama tombol volume bawah Kita tekan Nah ini setelah muncul seperti ini kita lepaskan untuk tombol powernya teman-teman Kita masih menekan tombol volume bawah seperti ini Nah kita tunggu sampai loading masuk ke recovery ya Oke seperti ini teman-teman untuk cara hard reset Oppo tersebut Nah kemudian setelah muncul seperti ini kita klik yang paling atas kemudian kita pilih web atau reset Nah disini kita suruh masukkan pola lagi atau sandi ya disini tidak bisa Sebetulnya ini bisa kalian hafalkan kalau sandi agak inget-inget sedikit kita boleh mencobanya sampai berlaungan Sampai beberapa kali ya disini sudah Nah ini memang benar-benar tidak hafal atau tidak inget ya Oke teman-teman langsung saja kita eksekusi dan kita matikan untuk handphone tersebut Kalau sudah benar-benar mati kita siapkan yaitu kabel USB disini ya Nah selanjutnya kita masukkan sambil menekan yaitu tombol volume atas dan bawah secara bersamaan seperti ini Nah ini ya Dan untuk USB nya harus terkoneksi di komputer Anda Nah dan komputernya sudah terinstall yaitu driver nya yaitu driver Oppo F3 plus Oke langsung saja kita coba dengan menekan sambil kita colok yaitu kabel USB nya Nah seperti ini akan mati ya handphonenya tidak nyala atau tidak ada pengecasan Oke siapkan dulu yaitu ini firmware nya yaitu dengan firehose kita ekstrak yaitu firmware firehose nya Oppo F3 plus Kemudian kita perlu yaitu satu lagi Miracle Thunder kita run as administrator Kemudian kita tunggu untuk apa Alatnya ya ini alatnya Alatnya yaitu namanya Miracle Thunder crack ya Saya menggunakan crack-crackan dan gratis ini teman-teman kita tinggal download di kolom deskripsi Nah oke sekarang baru kita mulai Nah disini sudah apa sudah muncul aplikasinya Seperti ini kita pilih Qualcomm kemudian kita pilih ini ya Qualcomm Kemudian kita pilih reset format flash Nah disini oke kemudian kita pilih brand nya yaitu Oppo sudah ada Dan kemudian kita pilih yaitu model atau model Oppo nya Model Oppo Nah disini kita klik dan kita pilih Oppo F3 plus Atau Oppo F3 plus ya bersama saja Nah disini kita pilih untuk Oppo nya Nah untuk kalian yang ada yang tidak ada start button nya Kalian close dulu untuk Apa Aplikasinya ini ya untuk miracle nya kita close dan kita ubah tahunnya menjadi 2014 Seperti itu Supaya ada tulisan start button nya Biasanya start button nya itu di hidden ya kalau 2022 ya Oke setelah ini kita klik yaitu disini firmware nya Dan kita klik manual nya Kita pilih manual Oke kita klik firmware nya Nah disini atau autoprogram nya tidak kita centang ya Supaya kita bisa masukkan firmware Nah setelah itu kita klik format reset Kemudian baru kita klik start button ya teman-teman Oke kita klik start button Oke setelah benar-benar fix semuanya Tidak ada yang kehilangan Nah kita harus connect dulu ke GD Loader USB GD Loader 9008 Oke kita cek disini Nah disini sudah terdeteksi Lebih mantapnya Kita klik ke manage Ke my computer ya Atau TISPC Nah disini ya teman-teman Kita klik disini TISPC Kemudian kita pilih manage Oke Kita tunggu Nah ini kita close saja Kita tunggu Kita pilih Davis manager Oke kemudian kita pilih Yaitu Yaitu Oke Podcom ya Disini sudah terdeteksi Qualcomm HS USB GD Loader Berarti handphone tersebut sudah terkoneksi Disini ya Oke langsung saja kita klik start buttonnya Kita tunggu Nah ini sudah 100% berarti sudah fix ya Sudah down Oke seperti itu ya Caranya sangat-sangat simpel Oke Seperti ini Untuk handphonenya Kita kembali ke handphonenya Handphone akan restart dan web sendiri disini Oke kita tunggu loadingnya Kita percepat saja Oke seperti ini ya teman-teman Nah kita pilih Tinggal pilih bahasa Nah disini sudah tidak ada Yaitu polanya Atau Sandinya sudah Benar-benar hilang Atau sudah tidak Ini ya Sudah tidak ada Sandi Ataupun Pin Kita klik Kita ngalahkan Sudah tidak ada Sandi Nah ini harus terkoneksi ke wifi Karena apa Karena ini Untuk Akun google-nya Masih nyantol disini ya Atau Kita harus bypass FRP ya disini Untuk cara bypassnya Sangat mudah sekali Di Handphone OPPO ini ya Nah ini kita Konekkan ke wifi ya Kita coba Supaya bisa melewati Nah disini kita lewati Untuk Apa Untuk Supaya melewati Ini ya Nah kita Lihat disini Benar-benar Terkunci Akun google-nya Ini juga Akun google-nya Saya tanyakan Tetap Lupa ya Jadi Untuk pola Dan akun google Lupa Seperti ini Nah Untuk caranya Yaitu ada di kolom Deskripsi saya Semoga Bermanfaat Untuk Pembobolan Atau bypass FRP Di kolom Deskripsi Dari saya Saya Sukan sekian Dan Dan